Makanya pernah kan itu mendengar kisah nyata enggak di Surabaya. Ada tukang becak. Setiap genjot becaknya itu sederhana. Dia ingin haji nabung. Padahal kalau kita pikir-pikir logika kita tukang becak bisa nabung haji itu berapa puluh tahun. Tapi yang unik dari tukang becak ini apa? Setiap hari Jumat dia tidak mau menarik tarif bayaran kepada siapapun yang naik becaknya. Karena ingin bersedekah. Cuma dia tidak bisa sedekah dengan uang. Sedekahnya itu dengan tenaga. Loh kodarullah. Loh ketemu sama orang. Orang kaya tiba-tiba pengen naik sepit. Pengen naik becak. Mungkin bosan kayak naik alpat. Kemudian akhirnya pengen naik becak. Loh ketemu sama tukang becak tadi. Ketika mau dibayar tukang becaknya enggak mau. Orang kaya itu bingung. Kok bisa kamu enggak mau dibayar? Pak ini hari Jumat. Memang dari dulu kalau hari Jumat saya tidak mau menerima bayaran. Ternyata orang kaya itu jatuh hati kepada tukang becak. Kembali ke hotelnya. Nelfon kepada bawahnya. Disuruh nyari informasi tentang tukang becak itu. Dan antum tahu ketika sudah ditemukan informasi tentang tukang becak itu. Apa hadiah dari orang kaya itu? Hadiahnya. Dia enggak ingin ngasih motor. Dia enggak ingin ngasih kemudian mobil. Pikiran orang kaya itu cuma satu. Saya ingin memberikan hadiah haji kepada dia. Persis sebagaimana niat yang ditanam tukang becak itu ketika setiap waktu diambil cocepeda. Becaknya. Kenapa Allah mempertemukan sesuatu yang kira-kira kita antum pikirkan. Di Surabaya itu ratusan ribu orang loh. Loh bisa ketemu itu. Karena kalau hati sudah membersamai karena Allah. Allah yang ngatur semua sesuatu yang tidak pernah terwujud dalam pikiran manusia. Makanya ikhwan saya itu punya seorang ustad dulu. Ustaz saya ini dulu saya itu sembari kuliah. Saya itu nyetor hafalan sama seorang ustad. Beliau sudah meninggal. Namanya Ustaz Awaludin Batu Barak. Butahi. Tapi buta. Jangan tanya. Hafalan antum. Lewat bablas dengan hafalan beliau. Antum kan tiga surat yang terakhir. Kalau beliau dari awal sampai akhir. Beliau hafalannya 30 juz. Bukan hafalan Quran saja. Ini sudah saya sering sampaikan. Sampai-sampai beliau itu kalau menghafal Quran. Sampai nomor ayat saja. Hafal. Saya saja tidak bisa. Saya ngaku. Saya tidak bisa menghafal nomor ayat. Hafal nomor ayat itu susah. Lebih susah daripada menghafal ayatnya. Coba kalau saya tanya antum. Walaupun antum hafal belum tentu hafal nomor ayat. Ayat berapa? Antum bingung. Pasti ngurutin dari awal. Itu pun masih nanya. Malikina sama ilahina satu ayat itu dua ayat. Bingung lagi. Beliau itu kalau kita nyetor hafalan. Kalau pagi saya sebelum fakultas syariah dulu. Pagi nyetor hafalan satu lembar. Nanti sore habis acet nyetor lagi satu lembar itu. Beliau itu kalau kemudian dengar hafalan kita. Kalau mengingatkan kita itu bukan di ayatnya. Nomor ayatnya. Tadi antum ayat 24 kurang panjang. 27 kurang pendek. Itu nomor ayat. Bahkan saya sampai mendengar kisah dari temannya beliau ketika datang. Dan ketemu saya. Kodarullah itu cerita. Antum tahu Ustadz itu. Yang antumnya terhafalan itu. Itu teman saya dulu di pondok. Saking hafal Qur'annya. Beliau pernah dulu ketika masih menghafalkan Qur'an. Nyatu dengan Qur'annya. Sampai pernah beliau itu mau ujian surat Yusuf. Tertidur. Ngigo. Ngigonya surat Yusuf. Dari awal sampai akhir. Antum kalau tidur ngigo. Taut aja gak lurus. Itu beliau itu sampai kemudian menghafalkan surat Yusuf. Dari awal sampai terakhir. Bangun-bangun. Teman-temannya sudah geleng-geleng. Masya Allah. Ini ngigonya surat Yusuf. Ketika dia mau kemudian sudah bangun dari tidurnya. Kan dia gak ngerti kalau baru saja ngigonya surat Yusuf. Mau menghafalkan surat Yusuf. Teman-temannya bilang. Namanya awaludin. Din mau ngapain Din? Mau muroja'a surat Yusuf. Alah gak usah muroja'a. Mau ngigonya gak ada salah. Apalagi sadarmu. Saya melihat kepada beliau. Masya Allah. Apa yang menjadikan beliau kayak gini ya. Dan saya termasuk orang yang bersyukur banget pernah mengenal beliau. Dan beliau termasuk orang yang saya sertakan dalam doa. Yang saya pikir cuma satu. Beliau ini ikhlas menjaga niatnya. Dan ketika beliau ikhlas menjaga niat. Itulah yang menjadikan akhirnya beliau dikabulkan oleh Allah. Permohonan yang sebenarnya secara logika itu susah diwujudkan. Antum ikhwan. Pasti antum ada di antara antum yang mengatakan. Saya ingin ngumrohkan orang tua Ustadz. Antum jaga niat itu. Pastikan niat itu karena Allah. Pasti Allah yang ngatur. Ada di antara antum yang mengatakan. Saya nanti kalau ingin punya anak. Saya ingin anak saya hafal Al-Quran. Walaupun saya belum hafal Al-Quran. Jangan niat itu karena Allah. Banyak sekali saya temukan orang-orang yang anaknya hafal Al-Quran. Walaupun orang tuanya tidak hafal Al-Quran. Kenapa anak mereka hafal Al-Quran? Padahal orang tuanya tidak hafal Al-Quran. Mungkin orang tuanya tidak sekuat menghafal. Tapi mereka memiliki kekuatan hati untuk ikhlas. Bahwasannya mereka ketika punya anak. Tidak tertarik membayangkan anaknya di kantor. Tidak tertarik membayangkan anaknya jadi foto model. Tidak tertarik membayangkan anaknya jadi pemain sinetron. Tapi ketika mereka punya anak. Walaupun mereka lemah menghafal Al-Quran. Mereka punya kekuatan. Saya kalau punya anak tidak ada keinginan saya. Kecuali anak saya hafal Al-Quran. Untuk menutupi kekurangan saya dulu ketika menjadi seorang orang tua. Dan Allah kabulkan itu. Itu yang terkadang sering tidak kita sadari. Nah sekarang permohonan antum apa? Ya saya tidak tahu. Tapi yang pasti kalau ada, jaga. Ada yang saya ingin membangun masjid. Ada. Saya punya teman. Saya punya jamaah. Masih muda. Umurnya 33. Bangun masjid ya. Bisnisnya lancar. Dan tidak ada yang dia inginkan ketika punya profit. Kecuali pertama kali bangun masjid. Allah kabulkan. Dia ngomong sama saya. Saya itu tidak tahu. Ketika saya kuliah itu pengennya membuat masjid saja. Terus sampai akhirnya ketika habis kuliah. Dia tidak tertarik kerja di kantor. Dia bisnis gitu. Walaupun orang tuanya nyuruh-nyuruh dia. Kerja di kantor lah nak. Tidak bu. Insya Allah di sini ada berkahnya. Dirintis pelan-pelan. Terus sampai besar. Itu bangun masjid. Saya tanya. Antum kapan punya cita-cita bangun masjid? Dari semenjak kuliah. Ketika saya mendengar kisahnya. Husnundon prasangka saya kepada beli itu apa? Orang ini pasti menjaga niatnya dari waktu kuliah. Niat itu tidak pernah goyang-goyang. Ketika dia punya teman, punya rumah besar. Kemudian ada temannya mungkin beli merek motor yang mahal. Dia tidak goyang itu. Niatnya tetap ingin bangun masjid dulu. Dan ternyata Allah kaburkan di usia muda. Dia membangun masjid sendirian dari uang kantongnya. Didedikasikan untuk masyarakat. Di satu tempat yang belum ada masjid yang layak. Itulah keinginan. Itu hal yang besar. Tapi terkadang sering kita remehkan. Hati itu penting ikhwan. Karena Allah itu memperlakukan kita. Sesuai dengan apa yang kita niatkan pada hati kita.